yang sisi gak ada mas tapi cuman kalau diecek sama temen ya positif ada mas pernah ya pernah mas bujang kok ngarit penghasilannya apa gitu maksudnya saya bilang ya coba hasilmu sama hasil saya banyak mana saya bilang selamat siang selamat sore selamat malam para petenang dimanapun anda berada salam jumpa salam ngarit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat bahagia selalu kembali saya ajak anda ke sebuah peternakan breeding teman-teman yang dibawah habis melahirkan sepertinya ya kan kalau biasanya kan diturunkan gitu kita naik ke dalam nih teman-teman kita ngobrol-ngobrol barang pemiliknya ini kita buka dulu mas assalamualaikum mas walaikumsalam mas perkenalkan dulu mas namanya siapanya perkenalkan nama saya Nureja dari desa Legundi Gunung Taman Gunung Taman Kecamatan Ketapang mas ya iya mas Lampung Selatan lengkap-lengkap ini bisa masuk gak mas bisa mas wih ini malah keliru ya saya masuknya malah mau lewat sini lewat sini dong masuknya ini wih utup wih banyak ini mas kambingnya mas banyak mas ada berapa ekor nih mas 22 ekor 22 ekor breeding ya mas ya ini jadi sistemnya ini di koloni kayak gini tapi disekat gitu mas ya iya mas biar tidak tarung dia tidak tarung ini kalau satu sekatan berapa ini mas berapa satu peranakan gitu berapa indukan gitu ini satu indukan yang putih ini terus ini yang baru-baru mas tapi satu indukan semua ini ketiga ini ini adiknya yang hitam ini anakan-anakan anak-anaknya anak-anaknya gitu kalau ini induknya kemarin dijual mas gara-gara apa namanya gak bisa nyusuin dia penyakit jadinya disusu sambung dia pemberhati satu tolong ini untuk satu indukan gitu ya sama peranakan peranakan adik-adiknya nantinya jadi kalau kayak gini enggak enggak tarung enggak mas aman dia aman ini sampai sampai sana ini risih semua ini ya risih semua mas udah gak cukup sebelumnya ini jadi sekatanya modennya kayak gini panjang memanjang untuk satu indukan dan peranakan-peranakan ya mas terus yang kalau yang ini apa namanya yang menyusui baru melahirkan diturunkan turunkan mas biar tidak tercepit di gang-gang ini mas biar aman biar aman gitu mas ini ternaknya udah berapa tahun ini mas kalau saya belajar ngarit dulu kelas 5 SD sampai sekarang ini sampai lulus SMP terjun langsung ke bidang ternakan ini mas belajar-belajar dari SMP enggak ngajud ke SMA enggak enggak mas karena udah enak makan duit udah enak merasakan duit jadi enggak melanjutkan enggak mas melanjutkan ke SMA jadi melanjutkan apa urusan peternakan ngarit iya mas benar peternakan kambing jadi melanjutkan ngaritnya gitu iya mas seperti itu masih sekarang udah berkeluarga apa masih bujang masih bujang mas iya bener masih bujang belum mikir kesananya mas pengennya ngebesarin kandang ngepanyakin kambing mas di usia muda ini benar benar terus bisa tertarik sama apa ya peternakan kambing ini gimana ini mas iseng-iseng aja si mas dulu mas daripada nganggur kan pulang sekolah nganggur terus ya minta bapak suruh gaduh kambing dulu itu tiga jadi awalnya gaduh gaduh mas tiga mas terus lama-kelamaan nambah-nambah kalau dijual kan dulu aku enggak boleh kalau dijual itu mas nah terus lama-kelamaan nambah-nambah empat puluh ekor nah udah empat puluh ekor itu udah enggak kuat bapak itu ngaritnya ngaritnya itu kemarau ini jadinya ya dijual tinggal ini sekarang ini indukan semua sekarang isinya ini indukan pacekannya pacekannya ada pacekannya ini pacekannya kalau ini pacekannya minjem mas itu balesan beli PE kemarin dari bring sebu wih jauh belinya iya mas dari temen dari temen harga berapa bisa-bisa lihat bisa kesana ya lewat bisa lewat sama tadi ya oh PE-nya oh jadi lewat sana ya ini ternyata dikasih pintu-pintu juga iya mas ini ambil semua ini mas 85 ini mas ambil semua ini hamil ini hamil itu hamil belasanya itu hamil jadi itu yang kemarin sebulan ini ini usia sebulan iya itu indukannya dua itu mas indukannya yang hitam yang putih ini mas yang putih anakannya dua ini iya kalau itu indukan itu masih hamil itu mas masih bunting terus kalau indukan yang dua itu apa satu masih satu turunan juga mas indukan dua ini indukan yang yang itu sama yang ini masih turunan gitu masih sodara sebenarnya ini mas dulunya oh iya dulunya itu sodara dia jadi gak berantem gak sering seru rajin nih jadi dibersihkan berapa kali ini kandang ini mas setiap pagi mas setiap pagi ya setiap pagi abis bersin langsung siap-siap mengarit gitu tapi kalau sekarang gimana mas ini ya kalau sekarang sih dibilang susah ya susah dibilang enggak ya enggak ya tergantung orang sih mas tergantung orang ya yang penting kita mau keluar aja jangan di rumah aja nyari suketnya itu susah mas kalau di rumah mas kalau kita keluar itu positif ada kita pulang itu mas kalau kita cuma di rumah aja susah mas kalau di rumah gak dapat semangat gitu keluar aja jadi semangat itu nah kalau untuk kedepannya ini rencananya gimana mas kotarnya perterakan ini ini rencana mau dibongkar mau diluasin lagi ke belakang ini mas semua dari sana 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 itu mau diluasin lagi nambah kambing lagi biar sekalian banyak mas iya benar-benar ini kalau untuk pakan kayak tanaman bang pakan gitu rumput tanaman rumput gitu ada rumput dikebun mas dikebun gunung sana iya di pinggir sawah gitu kan yang icu-icu mas tapi tapi ada ada mas ada aman jadinya kalau untuk peternakan yang model apa ya di koloni kayak gini ada ini gak mas apa kayak kendala gitu kendala sih mungkin ya susahnya itu ya kalau kayak gini mas yang kecil-kecil kayak gini kalahnya sama yang gede-gede dia diseruduk gitu makanya itu mau aku bikin satu kamar satu kamar gitu satu kamar dua satu kamar dua sebenarnya kayak gini kebanyakan makanya mau pindah ke belakang situ biar yang kecil-kecil ini biar gak kalah tapi kalau untuk proses mengawinkannya tetap di atas kayak gini mas kalau mengawinkan kita model di bawah situ mas tetap di bawah di bawah ini baru-baru ini udah pernah jual belum mas udah jual terus ini mas terus selain ternak ini di mana di usahanya gitu apa kegiatannya gitu kalau kegiatannya di kebun sih mas dulu nanam cabai itu mas sambilannya kan ini masih muda masih muda nih masih bujang pula gak ada minat untuk pergi merantau ke Jakarta gitu dulunya sih pernah mas nyupir dulunya ikut temen gitu tapi kok hasilnya gak ada jadinya ya dihitung-hitungin kita kalau merantau ke Jakarta itu ya sama aja sih mas kita habis cuma buat makan sama kontrakannya jadinya ya lebih baik kayak gini kita bersih gitu mas meski kita bau kambing ya gak masalah sih benar-benar tapi gak merasa ini ya gengsi-gengsi malu-malu kalau gengsi sih gak ada mas tapi cuman kalau diecek sama temen ya positif ada mas pernah ya pernah mas bujang kok ngarit penghasilannya apa gitu mas jadinya saya bilang ya coba hasilmu sama hasil saya banyakan mana saya bilang gitu mas dulu ya banyak mas sampai sekarang ya masih ada yang kayak gitu mas tapi ya biarin aja biar aku buktiin tidak sama dia kalau dibully pasti pernah gitu ya mas tapi ini nanti dibuktikan malah buat motivasi saya lebih semangat lagi untuk berkembang biar gedang kambing ini mas benar-benar jadi biar nanti kalau udah membuktikan baru ya baru itu ya iya mas baru kita bisa bilang nah ini dia hasilnya itu kan itu karena gak ada yang gak mungkin selagi kita selagi kita berusaha itu nah kalau kalau menurut emasnya ini yang masih bujang beratnya gimana gitu ternak kambing beratnya sih gak ada yang berat sih mas dia cuman ngarit itu setiap hari itu mas ngaritnya itu setiap hari itu ngaritnya rumput itu gak gak ada luang buat main gitu mas buat keluar gak ada mas tiap sore ngarit gitu mas itu tapi ini mumpung masih bujang kan kita masih banyak banyak luang masih banyak waktu untuk kita apa ya istilahnya itu ya berkarir lah berkarir di peternakan kambing gitu biasanya kalau jual itu berapa berapa ekor gitu kalau jual kalau kita terlanjur banyak ya borongan aja semua mas kalau kayak gini ya kalau induk indukan gini masih kecil ya satu kalau cocok harga mas ini ini rambun koploh ini rambun koploh ini ini berarti kandang-kandang yang pertama juga kandang ini ini juga iya kandang ini mas dulunya mas dari dulu ini dari dulu tapi ini ngomong-ngomong kan ada ini mas apa namanya ini kandang ayam juga ini kayaknya tempat nelor ayam itu itu enggak masalah enggak masalah cuma ini mas tapi kalau campur sama tidur ayam itu ya pengaruh juga mas pengaruhnya di bulu bisa keriting bulunya itu mas oh ini cuma buat ayam nelor gitu tidurnya ayam enggak disini enggak disini kalau kita campurkan sama tidurnya waduh bisa rusak mas rusak di pertumbuhan anakan sama induk-induk kayak gini jelek dia bulunya sama jelek ya mas keriting dia bisa gudikan juga bisa gudikan itu utuh ini kalau kandeng dilakukan penyemprotan gitu jarang sih mas jarang ya tapi alhamdulillah kambingnya gemuk-gemuk semua yang penting rajin rawatnya dibersihkan gitu ya berarti ini udah lama juga ini kandang kandang awal ini dia kandang awal ini udah lama dari aku SD sampai sekarang ini ini kalau kambing kejeblos kayak gitu pernah ngalamin gak mas ya sering tapi lepas sendiri mas makanya ini kurang kecil lagi ini lubangnya ini cuman banyak indukannya aja mas kalau lakinya mas sedikit ini indukan semua ya jadi ini karena rencananya mau breeding tapi kalau yang penggemukan itu pernah penggemukan mas penggemukan itu enggak enggak pernah sih mas kayaknya susah gitu kita pakan itu harus beli semua mas kalau penggemukan kalau penggemukan pakan kita harus beli semua dari ongbok itu kita beli ini ini kayak kacang kacang itu mas kacang kacang yaitu adiknya yang kecil itu yang hidup kemarin itu yang sakit yang cross dia berarti ini kandang ini pernah enggak muat ini ini dulunya enggak di kamar kamar ini 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 cuman ini 12 cuma tiga tiga kamar jadi satu kolonel semua dia campur jadi sekarang di sekat-sekat biar dia enggak tarung gitu mas jadi pernah sampai ke angka 40 gitu penuh ekor pernah mas sampai ngarit itu mas seharian itu khusus buat ngarit itu sehari itu iya full satu hari itu khusus ngarit itu 40 ekor kambing oke oke mas mas reza terima kasih banyak pengalaman mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi yang lain mudah-mudahan tetap semangat tambah banyak mudah-mudahan mas aja oke itu tadi teman-teman video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat salam ngarit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati